Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dewa Kartana Nah, hari ini saya akan mereview sesuatu mungkin yang belum pernah teman-teman lihat sebelumnya Mungkin teman-teman lihat review itu mobil-mobil mewah, sepeda motor mewah Nah, di video ini saya akan mereview sesuatu mungkin yang belum pernah teman-teman lihat Nah, untuk itu tetap di channel saya, jangan kemana-mana Dan silakan like dan subscribe channel saya jika teman-teman suka silakan di-share juga tidak apa-apa Kali ini saya akan mereview ini sepeda gayung saya Nah, sepeda ini saya beli sekitar 8 tahun yang lalu Nah, waktu itu harganya masih murah sekitar 12.000 yen Nah, kalau dirupiahkan sekitar 1.600.000 lah Nah, anggaplah segitu Nah, sepeda ini sangat berjasa bagi saya dan warga saya di sini Karena sudah pernah mengantarnya kemana-mana, mengantarnya ke beli sesuatu di supermarket Pokoknya sering ngantar ke ya pakai olahraga gitu Punya kebutuhan sehari-hari Sepeda ini sangat berjasa bagi saya Dan sudah menemani nya selama 8 tahun Nah, begitulah kira-kira Ini stangnya sudah karatan ya Sudah karatan Nah, dan waktu beberapa lalu yang lalu Aku sudah pernah ini cat sekali Dulunya catnya warna silver Sekarang warna hitam Karena sudah pernah saya cat Terus dia ini Karatan lagi Nah, seperti ini Nah, ini teman-teman Nah, ini Tasnya ini Ini sudah melupas dan sudah karatan Nah, ini di belakangnya Ini lampu untuk malam Kalau malam kena sineran Dia akan menyinar Dan ini saya tambahin lagi Stiker 2 Nah, jadi Kalau malam stiker ini Dia akan menyala Kalau kena siner dia akan menyala Ini bukan stiker biasa Tapi stiker untuk memberikan tanda Tanda bahwa di depan ada sepeda gitu Dan sepeda ini Sudah mempunyai seperti Plat Sepeda motor Plat nomor gitu Kalau tidak ada ini Di Jepang Bahwa sepeda ini Nanti akan ditangkap sama polisi Ini sangat penting Bagi yang punya-punya sepeda Di luar negeri Saya tidak mau memperlihatkan nomornya Karena ini Rahasia sekali Ini semuanya sudah Karatan ya Baut-bautnya sudah karatan Tapi ini bagus ini Memang bagus Masih ori Masih original Belum pernah dimodifikasi Masih ori ya Ini aku kasih tambahan Lampu Lampu belakang Lampu berkedap-kedip Lampu berkedap-kedip Ini Kalau di belakang ada cewek cantik Lampu ini berkedip Berkedip-kedip ya Kedap-kedip 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 gitu Ini lampu depan ini Nah Ini aku belikan lampunya Lampu 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 Bagus sekali Lampunya Bisa berkedap-kedip Bisa Bisa terang Bisa slow Banyak fungsinya lampu ini Ini yang biasa Nah Ini berkedap-kedip Dan ini Ini adalah Kalau dimodifikasi Lampu Lampu Tapi kalau ini Mantap sekali Oh mantap Ini Teman-teman Ini rojinya Sudah semuanya karatan Sudah semuanya karatan Tapi saya tetap Diginin saja Kalau perbaiki Nanti akan Keluarin biaya banyak Mendingan beli baru Lebih murah Jadi saya Biarin saja Seperti ini Apa adanya Yang penting Masih bisa dipakai Yang penting Angin Bannya masih bagus Dan ada pelatnya Dan masih layak pakai Saya pakai Karena Bukan Belinya sih Gampang Kalau beli sepeda Di Beli luar Di Jepang itu Beli sepedanya Gampang nanti Kalau buangnya Yang susah Ya Karena tidak boleh Buang-buang Barang recycle Seenaknya Di luar Jadi harus Bawa ke tempat Yang Sudah disediakan Yang sudah disediakan Itu Ini Kuncinya ini Kemarin sudah Pernah rusak Saya sudah Terus Saya ganti lagi Saya rusak Sendiri Nah Itulah teman-teman Sedikit Tentang Review Sepeda Gayung Hari ini Semoga Teman-teman Sedikit terhibur Dengan Reviewan Saya hari ini Karena Reviewan Saya hari ini Mungkin Belum 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 Pernah Teman-teman Lihat Sebelumnya Bagi saya Kalau lihat Review Suka Tapi Saya tidak Bisa Membelinya Lebih baik Saya Review Sepeda Gayung Keseringan Menggai Sepeda Maka Kita Menjadi Sehat Nah Gitu Ceritanya Otomatis Hidup kita Kalau banyak Menggai Sepeda Nanti Akan Kita Jadi Sehat Gitu Sehat Suka 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 Jump Alert Suka Suka Arai emi Suka 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 selamat menikmati